Pemirsa Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jabar memproses 67 dugaan pelanggaran kampanye. Beberapa diantaranya dihentikan dan lainnya sudah ingkrah. Bawaslu Jabar pun tengah menelusuri dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ridwan Kamil ataupun anggota BPD di Tasik Malaya. Hingga Rabu 17 Januari 2024 siang Bawaslu Jawa Barat mencatat 11.407 kampanye dilakukan di Jawa Barat yaitu 71 kampanye pasangan calon presiden nomor urut 1 48 pasangan calon nomor urut 2 dan 89 pasangan calon nomor urut 3 49 kampanye DPDRI 2.548 kampanye DPR RI 1.537 kampanye DPRD Jawa Barat dan 6.865 kampanye DPRD Kabupaten dan Kota sedangkan pelanggaran tercatat ada 18 dugaan pelanggaran menjanjikan atau memberikan uang 16 dugaan perusahaan APK 8 dugaan netralitas ASN 8 dugaan netralitas Kepala Desa 4 dugaan netralitas BPD 4 dugaan netralitas penyelenggara 3 kampanye di tempat ibadah 2 kampanye melibatkan anak yang tak punya hak pilih 2 kampanye menggunakan fasilitas negara 1 netralitas BUMD dan 1 kampanye di tempat pendidikan sebagian diantaranya pelanggaran tersebut tengah diproses sebagian sudah dihentikan dan lainnya sudah inkrah Bawaslu pun sudah menerima laporan dari Kabupaten Bandung tentang dugaan pelanggaran di sebuah stasiun televisi yang telah direkomendasikan ke KPID Bersama dalam bentuk gugus tugas ini juga agar semua stakeholder khususnya yang 3 lembaga ini bisa bekerja sesuai dengan apa namanya sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan kemarin kita sudah merekomendasikan langkah tersebut kepada KPID kita tunggu aja bagaimana hasilnya soal di TV ya saat ini Bawaslu pun tengah menelusuri dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota BPD ataupun Ridwan Kamil di Tasikmalaya yang dilaporkan DPD-PDIP Jawa Barat pihak Bawaslu pun menyosialisasikan terkait aturan kampanye berupa iklan di media masa yang dimulai pada 21 Januari hingga 10 Februari 2024 yaitu untuk iklan di TV ada 10 spot dengan durasi 30 detik radio 10 spot durasi 60 detik dan juga aturan di media cetak online serta media sosial Budi Hartati, Bandung TV Bisa Bawaslu Jabar memproses 67 temuan pelanggaran pemilu 20 diantaranya kasus netralitas ASN Kepala Desa dan Aparatur Desa Jika terbukti bersalah Aparatur yang terlibat terancap sanksi pemberhentian Ketua Bawaslu Jawa Barat Zaki M. Zamza menyatakan pihaknya tengah memproses 67 laporan dugaan pelanggaran 20 diantaranya kasus netralitas dari 20 kasus tersebut 8 pelanggaran merupakan kasus netralitas ASN 8 kasus netralitas Kepala Desa dan 4 kasus netralitas perangkat desa sanksi paling berat dari kasus tersebut yaitu pemberhentian atau pemecatan Ada yang sedang menjalan ada yang sudah putus rekomendasi KSM Sanksi paling beratnya Sanksi paling berat yang dijatuhkan Ya bisa sanksi paling berat dulu bisa pemberhentian Sementara itu PJ Gubernur Jawa Barat B.I. Mahmudin menyatakan selain sanksi dari Bawaslu pemerintah provinsi pun memberikan sanksi berupa kategoran hingga skorsing B.I. Mahmudin menyatakan terus menjaga netralitas dalam arti yang sebetulnya tidak hanya diucap itu juga dalam perbuatan dan tindakan dan kalau pun ada pelangganan harus datang pada Bawaslu tapi kan yang seperti sudah jelas-jelas tetap dikenakan sanksi seperti yang di Garut satu-satu itu kan kena sanksi walaupun diproses juga oleh Bawaslu karena memang prosedurnya seperti itu B.I. pun mengimbau agar seluruh aparatur termasuk kepala desa selalu menjaga netralitas Budi Hartati Bandung TV